ya Mitra Audio bertemu kembali dengan Anton Mitrakah masih membahas fokus pada sesi ini saya akan membahas untuk pantom power ya jadi pantom power itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan sangat diperlukan sekali dan harus ada untuk kebutuhan recording ataupun pengukuran jadi fungsi disamping soundcard ini sebagai alat untuk merekod signal analog menjadi signal digital ke PC atau laptop berfungsi juga untuk melakukan pengukuran terhadap kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker sehingga membutuhkan software juga untuk pengukuran dengan Smart Life tetapi apabila untuk recording banyak software-software yang digunakan bisa bermacam-macam kubase FL Studio kemudian FL Studio 12 sampai ada juga FL Studio 20 kemudian Adobe Audition jadi bermacam-macam Adobe Audition juga serinya banyak oke itu untuk recording kemudian kalau khusus untuk pengukuran hanya dua software yang sering saya gunakan yaitu Smart Life dan apa namanya REW ROM Equalizer Wizard untuk sesi ini khusus saya bahas pantom power karena kebutuhan tegangan pantom power 48 volt itu adalah sangat vital dan sangat diperlukan untuk kebutuhan recording ataupun pengukuran oke mitradio jadi alat yang saya gunakan adalah pertama soundcard ini yang masih kita bahas kemudian alat ukur menggunakan multi tester nanti pengukurannya tegangannya DC ya DC volt kemudian kabel koneksi interface menggunakan XLR dan Akai TRS ya ini balance connectionnya ada di plus main dan ground kemudian kabel USB untuk koneksi ke laptop dan kabel dengan jack atau konektor Akai dua-duanya ini untuk tes nanti tegangan pantom apakah masuk ke lain atau tidak oke mitradio pertama saya nyalakan dulu atau saya berikan suplai pada soundcard saya pasangkan kabel USB kemudian saya hubungkan ke laptop untuk suplainya kalau kita perhatikan ya seperti ini ini sudah terpasang ke laptop sumber sudah menyala mitradio jadi ini tegangan USB sudah sudah masuk pantom power masih posisi off ya kemudian saya akan mengukur dulu atau saya nyalakan coba tes pantom power nya oke berfungsi pantom power semua level saya tutup ya kemudian berikutnya eh ini pantom saya matikan dulu saya akan menggunakan media kabel oke ini interface ini interface ini dari XLR atau Canon menjadi kabel Akai atau TRS nah disini pin nomor 2 adalah positif bertemu dengan tip pin nomor 3 negatif bertemu dengan ring pin nomor 1 ground bertemu dengan sleeve disini ya cara pembuatan kabel ini sudah saya pernah upload silahkan di kunjungi videonya oke ya mitra audio sehingga saya pasangkan dulu disini ini di channel 1 dulu pantom power nya nanti muncul berapa volt ya di channel 1 kemudian ujung satunya ini akan saya ukur menggunakan multi tester saya pasang pada skala 200vdc oke nah ini supaya terlihat ya tegangannya saya taruh disini dulu nah kemudian prop merah ya ini kabel kabel tester ya prop merah ini untuk tegangan dan prop hitam untuk kom atau ground saya tempatkan disini pantom power belum saya nyalakan sekarang pantom power saya nyalakan dulu oke sudah menyala ya jadi dengan suplai dari USB bisa mengeluarkan pantom power disini nah ini salah satu keunggulan alatnya tanpa menggunakan pantom power eksternal ya jadi jalur positif adalah posisinya ada di tip atau ujung depan atau ujung depan kemudian yang tengah ini ring pin 3 atau negatif kemudian ini slave saya akan ukur dulu antara tip dan ground ya tegangannya berapa volt harusnya 48 volt untuk kebutuhan pantom power tempat merah dengan kemudian pin nomor 3 dan ground berarti yang tengah dan ground 47,0 atau 46,9 sama saja jadi antara pin 2 dan pin 3 terhadap ground angkanya sama, jadi ini pantom power pada channel 1 sudah berfungsi baik oke pantom power saya matikan saya akan coba di channel 2 saya pasangkan di sini channel 2 oke sudah kemudian pantom power saya nyalakan saya ukur kembali sama seperti tadi channel 1 prop merah saya berikan di positif atau di tip ujung depan kemudian dengan ground kita lihat hasil ukurnya masih bervariasi ini seperti ya oke di 47,46,9 saya harus tidak bergerak propnya supaya stabil ya oke kemudian saya ukur lagi untuk channel 2 ini pin 3 dan ground atau ring negatif dan ground kita lihat kita lihat angkanya sama 47,46,9 oke jadi relatif stabil antara tegangan positif pin 2 dengan ground dan negatif pin 3 dengan ground ya mitra audio jadi ini bisa digunakan untuk input atau koneksi dengan menggunakan mic condenser ya mitra audio oke saya matikan dulu selanjutnya pada saat kita menggunakan koneksi AKEI atau TRS apakah mengeluarkan tegangan pantom atau tidak kita gunakan alat bantu kabel koneksi interface seperti ini jadi ini masuk ke LAN bukan ke jack microphone ya atau jack AKEI ini saya pasangkan ujung 1 pertama disini di pin 1 saya pasangkan ya mitra audio seperti ini saya pasang disini ini koneksinya juga balance pin 2, pin 3, pin 1 plus main dan ground saya pasangkan ya sudah terpasang kemudian pada ujung sisi satunya ini mitra audio ini akan saya ukur bentar saya tempatkan supaya mudah pantom power saya nyalakan seharusnya untuk koneksi atau terminal dan konektor LAN ini tidak ada tegangan pantom power ya mitra audio jadi harusnya tidak ada tetapi bila disini terjadi maka terjadi kebocoran dan akan membahayakan koneksi interface antar peralatan ya prop merah saya tempatkan di tip atau pin nomor 2 kemudian prop hitam saya taruhkan di ground kita lihat tegangannya ada berapa oh belum muncul sekalanya saya perkecil ke 20V DC 0,03 oke saya pekecil lagi supaya menuju ke millivolt ya coba lihat positif prop merah di tip kemudian sleeve prop hitam tegangannya terjadi 30 kurang lebih ya millivolt ya tegangannya millivolt oke kemudian jalur negatif pin 3 atau ring pada jack akai ini saya ukur dengan ground 34 33 ya jadi sama antara tegangan positif terhadap ground dan negatif terhadap ground karena ini koneksi balance ya mitra audio oke jadi tidak muncul tegangan pantom pada koneksi lane bukan koneksi microphone ya satu lagi untuk di channel 2 ini saya matikan dulu pada channel 2 saya pasangkan di sini ya mitra audio oke kemudian pantom power saya nyalakan ya sudah menyala saya akan ukur seperti sama channel 1 tadi positif prop merah terhadap ground tegangnya sekitar 20 24 milivolt kemudian negatif terhadap ground sekitar 12 koma atau 10 atau 11 milivolt ya ini tegangan yang masih bisa digunakan untuk koneksi lane atau bukan microphone pantom power jadi disini intinya pada kondisi menggunakan koneksi lane atau akai atau trs ini tidak ada tegangan pantom yang terjadi walaupun pantom power disini saya nyalakan tetapi bila menggunakan microphone maka tegangan terjadi pantom power itu disini dengan jack microphone ini terbukti tadi ada saat pengukuran di terminal atau konektor oke mitra audio jadi seperti itu pantom power bagaimana bekerja dan bagaimana pantom power digunakan atau dibutuhkan pada penggunaan sound card ini oke saya kira cukup salam audio dari Anton Mitraka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih